Siapa bilang kalau jadi karyawan tidak bisa kaya? Jika biasanya kalau orang kaya, secara umum kan ada dua. Pertama adalah memang berasal dari keluarga yang kaya, jadi anaknya dia akan mendapatkan warisan dari orang tua. Kedua, kamu membangun bisnis sendiri. Itu typical stereotype kalau orang pikir itu secara untuk kaya. Tapi kalau untuk yang orang ini, Steve Ballmer, dia justru bekerja di satu tempat sehingga menjadi kaya raya. Jadi dia sekarang udah menyandang status miliarder, kalau di US sana udah dipanggil billionaire. Karena opsi kepemilikan saham yang diterima dari tempatnya bekerja. Jadi pada tahun 2022 ini, dia udah menjadi orang terkaya ke sembilan. Jadi sesuai dengan Forbes, pada tahun 2022, kekayaan Ballmer sekarang mencapai US 91,4 miliar atau setara kalau rupiah kan, 1.300 triliun. Kekayaannya melonjak 33% bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu US 68,7 miliar. Dia berawal dari berkarir di Microsoft pada 11 Juni tahun 1980. Ia menjadi karyawan ke-30 saat perusahaan yang gawangi Bill Gates itu baru berdiri dan menjadi manajer bisnis pertama di perusahaannya. Jadi perlu kamu ingat dulu, jadi kalau desat perusahaan teknologi pada awal mulai, itu akan dipanggil teknologi startups karena baru mulai berintis. Dan rata-rata founders atau perusahaannya akan menawarkan kepada para karyawannya yang berpotensi untuk mendapatkan opsi saham kepemilikan perusahaannya. Nah, jadi perusahaan menawarkan gaji dan kepemilikan 8% saham kepada Steve Balmerini, sahamnya terus bertambah tebal seiring dengan kenaikan gaji dan jabatannya pada 13 Januari tahun 2000. Ia mulai menuduki kursi sebagai CEO perusahaan. Tiga tahun, ia melepas 39,3 juta sahamnya setara US 955 juta dan menyisakan hanya 4% saham di kantongnya. Sama seperti manusia lainnya, karir si Steve ini juga tidak selalu berjalan mulus. Dia disebut gagal memanfaatkan teknologi baru. Bahkan BBC sempat menobatkan Balmerini sebagai salah satu CEO terburuk pada tahun 2013. Jadi sebelum dia pensiun, dia memulaikan hobi investasi. Ia menjadi investor dalam proposal Chris Hansen untuk membangun arena baru di lingkungan Sodo di Seattle dan bercerita-cerita membawa klub bola basket Supersonics kembali ke Seattle. Bahkan dia menjadi penawar tertinggi saham membeli Los Angeles Clippers yaitu US 2 miliar yang menjadi tawaran tertinggi kedua dalam sejarah setelah Los Angeles Dodgers. Pada Maret tahun 2020, Balmer juga membeli The Forum di Inglewood, California sana. Hasilnya, dalam survei yang dilakukan, The Athletic pada tahun yang sama, Steve Balmer dinobatkan sebagai pemilik klub bola basket terbaik. Jadi sebenarnya kalau kamu pengen kaya, salah satunya adalah bekerja dan cara-cara untuk bisa mendapatkan kepemilikan saham perusahaan tersebut. Itu saja yang perlu kamu tahu tentang video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya meminta bantu kamu untuk share ke teman-teman kamu. Terima kasih.